Intro Oke kak, aku mau nanya dulu nih ke kak Igun Ya Apa sih yang bikin kak Igun itu tertarik untuk buka booth di wedding? Oh yang pertama, saya selalu menyambut baik event bisa dibilang kayak bazar pernikahan ya Karena setelah beberapa tahun lamanya tidak pernah ada event seperti ini Aku rasa calon mempelai juga membutuhkan pengen tahu seperti apa sih tren busana perkawinan Atau mungkin dari rangkaian event organisernya atau vendor-vendor makanan gitu kan Jadi ya terkadang kalau misalnya menjelang pernikahan kan pastinya pengen punya banyak insight ya Dengan event seperti ini dan apalagi yang aku tahu event ini niat banget Dari dekorasinya, dari vendor-vendor yang terlibat gitu kan Jadi ya kenapa enggak aku bisa ikut ambil dan ikut kontribusi Luar biasa sekali Nah kalau ngeliat temanya dari wedding market fair nih Kita kan di tahun ini memang ambil enchanted forest gitu Nah mungkin boleh kasih kesan nih dari kak Igun sendiri Ya kalau saya sih pasti berkesan ya karena setiap orang atau setiap calon mempelai yang ingin menikah pastinya kan pengen punya vibe yang berbeda dibandingkan dengan pernikahan yang lain Dan juga pernikahan ini kan ajang bergensi ya Banyak orang yang enggak mau kalah dengan pernikahan sebelumnya Atau mungkin relasinya gitu pengennya lebih wow lagi gitu Jadi ya ide-ide dekorasi atau ide-ide pernikahan tuh selalu berkembang kan Jadi tadi kita masuk aja udah vibe-nya juga udah beda Makanya aku bilang wow enggak kayak mas Fajar nih Ternyata bisa dipastikan bahwa mas Fajar sekarang juga mengikuti tren yang ada gitu Oke luar biasa itu love by Ivan Gunawan Nah kalau dari kak Deo Entertainment sendiri nih Gimana nih kayak tanggapan atau kesannya terhadap pameran ini? Kalau pameran kali ini semakin banyak pameran menurutku semakin bagus ya peluangnya gitu Karena industri-nya berarti ada lagi gitu Jadi apalagi seorang mega bintang bener-bener mau hadir di tempat acara kayak kita gini Ini salah satu vibe yang sangat besar sekali buat kita semua sih gitu Iya betul-betul sangat positif juga kan ya Sihatan ini untuk mendukung juga berbagai vendor, inspirasi pernikahan juga Jadi kalau aku si jujurnya 20 tahun aku berkarya aku enggak pernah ikut pameran mbak Oh gitu Tapi aku bukan tipe desainer yang suka pameran Karena kebetulan di brand aku itu aku tidak pernah melakukan penyewaan gaun pengantin Jadi rata-rata memang orang yang datang, klien yang datang atau calon mempelai yang datang Itu memang sengaja datang khusus ke tempat aku dan pengen mendapatkan insight Seperti apa sih gaun yang kira-kira bisa dipakai di acara pernikahan Jadi gaun-gaun yang aku pasang ya ini memang gaun-gaun yang memang sengaja aku buat Jadi memang bukan gaun-gaun atau kebaya yang pernah dipakai oleh mempelai gitu kan Oh gitu Jadi aku selalu kan suka bikin fashion show atau pernah bikin photoshoot gitu Jadi ya ini salah satu karya yang pernah aku buat Luar biasa, berarti memang lebih ke pada customise langsung ya untuk koreksinya Jadi kalau orang datang ke butik aku, biasanya kalau mereka buat baju pengantin sama aku Mereka tuh dapat free baju pre wedding Oh gitu Mereka dapat free baju pre wedding, mereka bisa pilih apapun itu Dan aku juga punya beberapa rekanan vendor dekor, vendor entertainment seperti Mas Deo Aku sama Mas Deo udah mungkin lima tahunan lebih gitu kan Dan bahkan di beberapa event perkawinan pun sekarang itu suara yang terdengar, jenis hiburannya seperti apa Itu udah bener-bener customise banget gitu ya Jadi kita udah ga bisa memungkul ratakan bahwa orang menikah tuh ya cuman ada live band atau gitu doang Sekarang udah pake orkestra, udah ada yang pake acapella dan unik-unik gitu Jadi temanya semakin unik gitu Karena calon mempelai sekarang ini udah ga kayak dulu ya Kalau dulu mungkin yang pengen pesta tuh orang tuanya Iya Kalau sekarang itu lebih karena mungkin pesta ga terlalu banyak seperti tahun-tahun sebelumnya Jadi justru yang mempelainya tuh kayak dapetin peran pengennya pestanya kayak gini loh gitu Hmm oke, insightnya emang lebih banyak dari sih mempelainya gitu Iya, kalau dulu-dulu kan yang sibuk pesta kan orang tuanya Hmm betul, nah kalau dari Kak Deo dan Kak Ivan sendiri nih Tadi udah kasih kan kesan dan juga alasan nih pengen buka di wedding market fair gitu Ternyata kurang lebih sama lah ya, tertarik gitu Dan yang pastinya ini di Hotel Bidakara Dan Hotel Bidakara itu juga salah satu menjadi tempat destinasi menggelar event pernikahan Yes Pertama Bidakara ini berada di titik yang sangat strategis Oh yes Tempat parkirnya juga luas banget Dan aku udah yakin kalau aku ikut pameran disini nggak Nggak sumpah kayak pameran di tempat lain gitu Oke Karena aksesnya enak, tempat parkirnya enak Jadi makanya aku mau ikutan Wih luar biasa sekali ya Emang bener banget sih wedding market fair ini juga alhamdulillah dapat banyak feedback juga Dan mungkin untuk yang terakhir nih Kak Iku dan juga Kak Deo Mungkin boleh kasih harapan gitu Untuk kedepannya terkait wedding market fair ini apa gitu? Kalau aku pribadi jangan pernah berhenti untuk berkarya Jangan pernah berhenti untuk memberikan insight buat calon mempelai Ya eventnya semakin rapi, semakin bagus, vendornya semakin banyak, semakin banyak orang yang percaya Bahkan mungkin bisa keliling ke hotel-hotel lainnya gitu kan Karena nggak harus di Jakarta aja ya Iya dong nggak harus di Jakarta aja Bisa ke Tanggerang, bisa ke kota-kota lainnya gitu Bisa roadshow juga gitu Karena ya buat aku balik lagi mempersiapkan pernikahan ini Sekarang tuh macam-macam kan Ada yang setahun sebelumnya, ada yang berapa bulan sebelumnya Ada yang beberapa hari sebelumnya gitu kan Jadi ya seperti ini tuh buat aku bagus banget sih Oke thank you Kak Ivan Yes Kalau dari Kak Dia sendiri Bersama lah sama Kak Ivan Jadi intinya yang penting kita sama-sama berkembang aja deh sekarang gitu Semakin banyak vendor yang hadir Semakin juga banyak klien yang datang gitu Betul sekali Oke terima kasih sekali lagi ya Terima kasih Kak Igul dan Kak Deo Semoga bisa kita kerjasama Untuk terus support hal-hal baik gitu ya Amin Terutama untuk Kak Gun Sukses untuk Love by Ivan Budawan ya Terima kasih banyak Semoga semakin banyak inspirasi-inspirasi desain Dan semoga Deo Entertainment juga makin mantap nih ya Untuk menghibur dan memberikan yang terbaik untuk semua Semua Mungkin satu lagi ya Aku bersama dengan Deo Entertainment Ini kita menyediakan entertainment bukan hanya di Jakarta aja Tapi kita sudah ekspansi ke beberapa kota besar di Indonesia Seperti kalau misalnya mau bikin pesta di Bali Kita punya tim di Bali Di Surabaya kita punya tim di Surabaya Di Semarang kita punya tim di Semarang Bahkan mulai bulan depan kita akan masuk ke Papua juga gitu Jadi buat teman-teman yang ada di luar kota Nggak perlu takut kalau misalnya pakai Deo Entertainment Karena budgetnya mungkin merasa membengkak Karena biasanya tahunnya di Jakarta Tapi kita memang sudah buka cabang di kota-kota besar di Indonesia Oke luar biasa Begitu ya Dirk ya Jadi jangan khawatir buat kamu di luar Jabodetabek Masih bisa pakai Love by Ivan Gunawan dan juga Deo Entertainment Oke lagi terima kasih Kak Ivan Gunawan Terima kasih banyak Mungkin boleh duduk dan juga kasih banyak Siap Mungkin abis ini aku akan ambilkan 9-9 dari beberapa catering kita Boleh Boleh ditunggu disini ya silahkan Boleh Oke terima kasih Terima kasih Bedding Market Fair gitu Jadi itu tadi adalah pesan-kesan dan juga sepatah berbatang-kata ya Dari Love by Ivan Gunawan oleh Kak Ivan Gunawan sendiri Dan juga Deo Entertainment oleh Kak Dio Baik kalau gitu terima kasih dan semoga Bedding Market semakin keren dari tahun ke tahun Sampai jumpa Bersambung Bersambung Terima kasih telah menonton!